It's Smile Siapa tuh Dan udah Gue cuma kepikiran Sampai situ saja Nggak beransumsi Aneh-aneh Habis itu Pas gue buka Youtube Muncul di beranda Youtube gue Soal Is Ethan alive? Tapi dalam bahasa Inggris Gue buka tuh Ternyata Screenshot doang Pada awalnya Pas gue cek Itu tangan Ethan doang Sama sebagian tubuhnya dia Dan ini dalam bentuk foto ya Atau screenshot Bukan video Cuma gue berpikir Oh Ini edit Mungkin Photoshop Biasalah Terus 1-2 hari kemudian Ada yang DM ke gue Ada yang komen-komen Bang bahas apakah Ethan ini masih hidup Ini cek bang linknya Gue cek lah linknya Dan ternyata Para modder sudah menggunakan Gue bisa bilang Free camera Dimana mereka bisa keluar dari cutscene Atau out of the pound Sama kayak Gue pas main RM4 Gue biasanya free camera gitu juga Dan ternyata Emang itu Ethan Winters Bukan edit-edit Photoshop Terus gue kayaknya mau coba juga Gue pake free camera Biar gue itu lebih yakin Apakah ini emang Beneran gitu Dan pas gue coba Free cameranya Ya emang Ethan Winters Sebenarnya gue gak bakalan bahas ini Tapi gue pikir-pikir lagi Karena kalian tuh Banyak banget Ya kan Yang pengen Gue bikin video ini Atau video teori Apakah Ethan Winters masih hidup Jadi ini dia Ini dia teorinya Tapi sebelum melanjutkan video ini Ada baiknya Kalian yang belum subscribe Untuk subscribe terlebih dahulu Like dan share video ini Biar gue lebih rajin Membuat konten seputar game Resident Evil Dan game-game lainnya Dan jangan lupa follow gue di instagram At Richard Koyen Kalau sudah Koyen Kita lanjut Pada awalnya Gue pikir Bisa jadi Ini NPC random Yang dikasih sama Capcom Di jalan Terus modelnya itu Pake model Ethan Winters Cuma gue pikir-pikir lagi nih Tapi selama Capcom itu Bikin game Resident Evil Gak pernah tuh Capcom Pake model random Di dalam gamenya Apalagi ini model randomnya itu Protagonis Di gamenya sendiri Pernah gak lu Di RL4 Pake RL6 Lu liat Leon Ya kan lu pake Leon Terus Ada cutscene tuh Di cutscene Di ujung sana Wih Kenapa tuh Kok Leon gitu Ada dua Leonnya Gak akan Gak ada tuh kayak gitu Bisa jadi Capcom Mempunyai alasan Kenapa dia itu Taruh Ethan Winters itu Bisa jadi Gue akan coba Untuk berteori Apakah Ethan Winters itu Masih hidup Kalau dia itu masih hidup Bagaimana cara dia itu hidup Terus gue mau Bahas juga tangan kirinya dia Karena banyak yang nanya juga Kok tangan kirinya itu Gak bisa bergenerasi Kayak tangan kanannya Nanti gue jelasin ntar Nah disini Walaupun Bukan 100% Si Ethan Winters itu hidup Karena si Deduk itu Bilang ke Ethan Kalau si Ethan itu Gak bakalan balik lagi Ke dunianya dia Dalam artian Ini antara Ethan Winters itu Gak bisa hidup Atau gak bisa balik Ke dunia manusia Atau Ethan itu Emang bakalan mati Setelah melawan Mother Miranda Oke kita ambil Opsi Ethan itu hidup Tapi dia itu Gak bisa hidup Di dunia manusia Dalam artian Dia mungkin ada Di dunia mold Dunia yang pas si Ethan itu Ketemu sama Evelyn Di RF Village Mungkin seperti gitu Ingat Pas Evelyn mengatakan Kepada Ethan Bahwa Ethan itu Sudah mati 3 tahun yang lalu Setelah si Jack Baker Memukul Ethan Dan Ethan ini Dijadikan mold Semua tubuhnya Sama si Si Evelyn Gak 100% Tubuh dari Ethan ini Sebenarnya adalah The mold Ingat ketika Mia Memotong tangan kiri Ethan Yang di area 7 itu Yap Itu si tangan kirinya Ethan itu Bagian manusia dari Ethan doang Selain dari itu Bagian tubuhnya adalah mold Termasuk tangan kanannya Dan si Zoe ini Nge-stitch gitu Tangan kirinya Ethan Karena itu doang Yang bagian manusianya Ethan Makanya Pas ketika Mother Miranda Mengambil jantung Dari Ethan Bukan karena Dia itu sekedar Special mold Tapi dia itu Masih setengah manusia Setengah mold Makanya pas Dia seperti Ke dunia mold Dan ketemu Evelyn Kata Evelyn Ethan seharusnya Gak bisa berjalan Atau mungkin dalam artian Ethan seharusnya Mati Dan kata si The Duke Si Ethan ini Gak bakalan balik Ke dunianya dia Tapi eh kok bisa balik Ya karena itu Dia itu masih setengah manusia Yang ada di tubuhnya dia Yaitu tangan kirinya Makanya lo liat Jari Kiri dari Ethan Itu gak bisa Beregenerasi Karena tangan kirinya itu Bukan mold Itu teori yang pertama Dan teori kedua Yaitu Masih ingat ketika Mother Miranda Membuat ceremony Atau si Rosemary ini Akan dijadikan wadah Untuk si Eve Anaknya Mother Miranda Dimana si Rose ini Dimasukin Kedalam semacam Kayak air Mold-mold gitu Secara tidak langsung Si Rose ini Sudah bersatu Dengan Megamycid Karena Megamycid ini Yang membuat Ethan itu masih hidup Makanya pas Megamycid ini Hancur Tangan kanan dari Ethan Mulai rapuh Tapi tidak Dengan tubuhnya Yang keliatan biasa saja Karena Megamycid sendiri Sudah bersatu Dengan Rose Jadi walaupun Megamycid Sudah hancur Tapi setengahnya itu Masih ada sama si Rose Otomatis Mold-mold yang diciptakan Itu gak akan hancur Begitu saja Jadi bisa saja Ethan itu selamat Dari ledakan tersebut Dengan berregenerasi Karena Megamycid Gak 100% hancur Teori ketiga Seandainya Ethan Emang mati Pas di ledakan tersebut Apakah ada kemungkinan Ethan itu masih hidup Dan muncul di era 9 Gitu Umpamanya Jawabannya Bisa jadi Rosemary Anaknya Ethan ini Itu versi sempurna Dari Evelyn Evelyn aja Yang gak sempurna Dari Rosemary Bisa kendaliin Mold Dan bisa menciptakan Mold Pas di era 7 Masa Rosemary Kagak bisa Dan menurut gue Rosemary bisa melakukan Lebih dari apa Yang Evelyn bisa lakukan Yaitu selain Menciptakan Mold Si Rosemary ini Bisa saja Membuat Mold Yang bentuknya Berupa ayahnya Dan pikiran Atau akal Dari ayahnya ini Bisa dimasukin Atau bisa ditransfer Kedalam Mold tersebut Dan bam Jadilah Ethan Winters Tapi bang Kok bisa Si Ros bisa mengambil Pikiran ayahnya dia Ambil dari mana Ingat pas Mother Miranda Mencabut jantung Dari Ethan Mother Miranda Ngomong kayak gini You will join Megamycet Record Jadi secara tidak langsung Ethan sudah masuk Kedalam Megamycet Pas jantungnya itu Dicabut Dan si Ros ini Udah mengambil Kekuatan Mother Miranda Dan bisa dibilang Bersatu dengan Megamycet Jadi otomatis Dia itu bisa Mentransfer akal Dan pikirannya Ethan Dari Megamycet Kedalam Mold Yang dibuat sama si Ros Teori keempat Yaitu Pas si Ros dewasa Bertemu Ethan Di jalan itu Itu hanya Halusinasi Yang dihasilkan Oleh ikatan ayah Dengan anaknya Si Ros Sama seperti ketika Ethan itu Selalu berhalusinasi Tentang Evelyn Yang sudah mendatangi Si Ethan ini Sekali lagi Ini hanya teori saja Bisa saja salah Atau bisa saja Benar ya Menurut kalian Bagaimana komen di bawah Teori kalian tentang Apakah Ethan Winters ini masih hidup Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan Until next time I will see you guys In the next one Peace out Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya